Ada tiga yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang saya sebutkan tadi ketika Nabi ditanya menajah apa amalan yang bisa menyelamatkan kita. Kata Nabi yang pertama, Jaga lisan kamu. Yang kedua, Ilzam baitak. Ilzam baitak ini, Diamlah kamu di rumah kamu. Kalimat diam dalam rumah ini bukan artinya kita ektikaf dalam rumah, kita ada tanggung jawab. Di dalam rumah khususnya sebagai satu institusi pendidikan. Rumah ini bukan untuk tinggal saja. Walaupun rumah itu diberi nama rumah daripada baiton, yang lebih dilihat untuk istirahat akan tetapi kita melihat bahwasannya Kaabah juga diberi nama rumah. Dan kalau kita mau melihat sejarah Kaabah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan diberi nama oleh Allah sebagai Baitullah, Kenapa Kaabah diberi nama rumah? Baiton. Dan kita setiap tahun atau kita dalam rukun Islam kita wajib melaksanakan kehaji Baitullah, rumahnya Allah. Kenapa Kaabah diberi nama rumahnya Allah. Diberi nama Baiton. Syekh Muhammad Ibn Tuala Sha'rawi mengatakan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk bangun Kaabah setelah Nabi Ibrahim sukses membangun keluarganya, rumah tangganya. Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Setelah mereka itu sukses berhadapan dengan Iblis yang mengganggu, Nabi Ibrahimnya selamat, Ismailnya selamat, Siti Hajarnya pun selamat, baru setelah itu diperintahkan oleh Allah SWT. Ketika Ibrahim mengangkat rumah, ya ini Kaabah maksudnya di sini bersama dengan Ismail. Kapan diperintah setelah sempurna membangun rumah tangganya supaya orang pergi kehaji melihat kepada Kaabah simbol suksesnya seorang menjaga rumah tangganya, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Ilzam baitak, tetaplah kamu di rumah kamu, jaga kamu punya rumah tangga, istri, anak, saudara, itu dijadikan rumah tangga institusi pendidikan karena tempat itu untuk melahirkan generasi di rumah itu. Ilzam baitak, kata Nabi SAW. Yang terakhir adalah tangisilah salah silap kamu, dosa kamu. Ya ini, kita ini lebih banyak fokus kepada kita punya salah dan kita punya dosa daripada kita mencari salah dan dosa orang lain. Tiga ini yang menjadi keselamatan daripada Nabi SAW. Jaga mulut, jaga institusi rumah tangga, jadikan rumah tangga tempat untuk mendidik kepada kita dan juga ahli keluarga tempat yang selamat daripada fitnah yang terjadi di luar. Yang ketiga adalah tangisilah salah silap kamu, ya ini dengan insaf, bertawabat, dan menjadi seorang muslim yang soleh dan musleh, ya ini yang baik dan memperbaiki keadaan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang yang mendengar nasihat Nabi, memahami nasihat Nabi, dan juga melaksanakan. Ja'alallahu'alaikum min ladzina istiibirul qawala fa'ittabuhuna ahsanah hadha wa sallallahu ala sallamah muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillah arbal alamin.